Tak melulu perintah pegawai, sikap asli Nagita Slavina mendadak terbongkar lewat unggahan ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-an terbaru dari kami. Menjadi seorang artis yang kaya raya membuat Nagita Slavina memiliki banyak asisten pribadi yang mengurusi segala keperluannya. Namun, berbeda dengan kali ini, Nagita Slavina dan sang suami Raffi Ahmad pergi liburan ke Paris dan London tanpa membawa asisten pribadi mereka masing-masing. Raffi dan Nagita hanya membawa pengasuh kedua putra mereka, Mbak Langat dan Susrini, serta beberapa kru YouTube Rans Entertainment. Tak ayal, di liburannya kali ini, Nagita Slavina harus ekstra menjaga putra bungsunya Rayanza dan menyiapkan segala keperluan dirinya dan sang suami sendiri. Nampak, dalam perjalanannya menuju Liverpool dengan menggunakan kereta, Nagita nampak duduk bersama kedua putranya. Nagita rela tak istirahat dan menjaga sang putra serta membiarkan Mbak Lala dan Susrini tidur di perjalanannya kala itu. Bahkan baru-baru ini, Bu Boss Rans tersebut juga terciduk rela hujan-hujanan di cuaca yang super dingin demi untuk membeli makanan saat berada di kota Liverpool, Inggris. Berjalan di tengah hujan, Nagita yang ditemani Mbak Lala juga terlihat rela memegangi payung untuk berdua, sembari bercanda dan tertawa. Tanpa canggung kedekatan antara pegawai dan majikan yang sudah terlihat bak kakak adik itu pun sukses menyita perhatian. Ya, di bawah hujan, mencari makan, sampai yang berdua kecil. Sayang anak, sayang anak. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!